Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina dengan name E1101191006 yang disebelah adalah foto saya disini saya membuat video untuk mengerjakan UTS pengantar ilmu jurnalistik baik, soal pertama adalah sejarah jurnalistik sejarah jurnalistik dunia sejarah jurnalistik merujuk kepada akta diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar akta diurna yakni papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang diakini sebagai produk jurnalistik pertama pers media masa, Julius Caesar pun dianggap sebagai bapak pers duit isi pesan dari akta diurna adalah Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dari kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan kepada akta diurna demikian pula tentang kejadian sehari-hari peraturan-peraturan penting serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nu saat banjir besar melanda kaumnya Nabi Nu berada di dalam kapal beserta sanak keluarga para pengikut yang saleh dan segala macam hewan untuk mengetahui apakah air bah sudah surut Nabi Nu mengutus seekor burung darah keluar untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan sang burung darah hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang tampak muncul ke permukaan air ranting itu pun dipatuk dan dibawanya pulang ke kapal Nabi Nu pun berkesimpulan air bah sudah mulai surut kabar itu pun disampaikan kepada seluruh penumpang kapal tahun 1800an juga ditandai dengan munculnya istilah yellow journalism atau jurnalisme kuning sebuah istilah untuk pertempuran headline antara dua kota besar di kota New York satu dimiliki oleh Joseph dan satu lagi dimiliki oleh William ciri khas dari jurnalisme kuning ini adalah pemberitaannya yang bombastis dan sensasional sejarah jurnalistik Indonesia a. masa pendudukan Belanda sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia jurnalistik pada masa pendudukan Belanda ditandai dengan diterbitkannya surat kabar memoris der novels pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC John Peterson Coyne b. masa pendudukan Jepang dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran dimana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam Dai Toa Senso atau Perang Asia Timur Raya yang C. masa pasca kemerdekaan atau pemerintahan Soekarno surat kabar banyak digunakan sebagai sarana memompakan semangat juang kepada para penjuang untuk tetap bersemangat melawan para penjajah diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai Republik Kesatuan berdasarkan UUDS peranan jurnalistik mulai tergoyakan surat kabar justru mulai digunakan sebagai alat manuver politik yang bertujuan mengguncang bahkan menyerang lawan politik yang D. masa pemerintahan Presiden Soeharto masa ini disebut juga masa demokrasi liberal yang berpengaruh kepada kebebasan pers dan dunia jurnalistik di Indonesia di mana setiap orang selama memiliki modal diperbolehkan menerbitkan media masa berupa surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun pemerintah mengeluarkan ketapan MPRS 032 MPRS 1966 pada tanggal 6 Juli yang disambut oleh kalangan wartawan dengan deklarasi wartawan Indonesia hasil dari konferensi kerja PWI di Jawa Timur yang E. masa reformasi perkembangan jurnalistik pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan pers yang memperbolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaharuan izin karena SIUPP sudah dihapuskan jurnalistik Indonesia pun berkembang besar dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media masa soal nomor 2 kenapa jurnalistik masuk dalam komunikasi masa? mendengar jurnalistik orang akan berpikir mengenai tentang berita wartawan, surat kabar istilah jurnalistik terat kaitannya dengan istilah PERS atau komunikasi masa media masa adalah saluran atau alat komunikasi dari informasi yang melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat secara masal pula berbicara tentang media masa pasti berkaitan dengan komunikasi terutama komunikasi masa hubungannya adalah jurnalistik melakukan komunikasi atau komunikasi masa dengan cara menyampaikan berita melalui media masa komunikasi masa memerlukan jurnalistik sebagai alat untuk melakukan komunikasi sebab jurnalistik adalah perkembangan dari PERS dan PERS adalah perkembangan dari komunikasi masa soal nomor tiga sebutkan dan jelaskan peran PERS berdasarkan UU PERS pasal tiga nomor 40 tahun 1999 tentang PERS peran yang pertama yaitu menginformasikan atau to inform memenuhi masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut harus akurat dan faktual nomor dua, mendidik atau to educate informasi yang disampaikan dapat berguna bagi masyarakat peran ketiga yaitu menghibur atau to entertain seorang jurnalis harus kreatif sehingga dapat menarik perhatian publik keempat, pengawasan sosial atau social control pengawas perilaku publik dan penguasa melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum soal nomor empat sebutkan dan jelaskan empat teori PERS berdasarkan negara pengadutnya yang pertama authoritarian teori A. lahir dari negara pengadut politik fasis yang merentukan pemerintah berkuasa secara mutlak B. kebenaran adalah milik segelintik pengasa C. pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media masa yang D. segala cara dilakukan agar PERS tidak melakukan kritik atau kontrol kepada pemerintah atau pemuasa E. PERS digunakan untuk memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang dipikirkan oleh pihak penguasa yang F. kebebasan PERS yang ada sangat tergantung kepada kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan yang mutlak authoritarian teori ini berawal dari Inggris, Perancis, dan Spanyol dan kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang, dan negara-negara lain di Asia dan Amerika Latin yang kedua libertarian teori A. kebenaran bukan lagi milik penguasa B. PERS yang memiliki kebebasan untuk membantu manusia menemukan kebenaran C. para wartawan bebas dari segala kontrol eksternal D. PERS tidak melayani kekuasaan negara dan tidak boleh dimanipulasi oleh kekuasaan negara E. PERS tidak memerlukan kebijaksanaan PERS nasional yang menjamin adanya kebebasan PERS yang F. PERS dianggap sebagai partner dalam mencari kebenaran yang G. kebebasan PERS dipersepsikan sebagai kebebasan tanpa batas yang H. kebebasan PERS yang ada di suatu negara merupakan barometer atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu Sistem PERS libertarian dipraktekan di Inggris tahun 1668 kemudian menyeberang ke Amerika Serikat bahkan ke seluruh dunia teori ini kebalikan dari authoritarian teori yang ketiga Soviet communism teori A. menitik beratkan pada kekuasaan tunggal B. PERS sepenuhnya merupakan alat pemerintah atau partai dari bagian integral dari negara C. PERS tidak lebih dari alat partai komunika yang berkuasa D. PERS memerlukan kebijaksanaan PERS nasional untuk menjamin kebesaran kebebasan PERS secara sesuai dengan kehendak negara yang E. kebebasan PERS diperlukan untuk menghambat dan menangkal segala ancaman yang datang dari luar F. PERS harus menjadi kolektif propagandis, kolektif akitator, dan kolektif organizer G. fungsi PERS ditetapkan sebagai alat untuk melakukan indoktifisasi masa atau pendidikan masa atau bimbingan masa yang dilancarkan oleh partai yang H. setiap perbuatan PERS yang mendukung komunikasi dianggap sebagai perbuatan moral akan tetapi perbuatan PERS yang dianggap membayarkan atau merintangi pertumbuhan komunis dianggap sebagai perbuatan imoral sistem ini diaduk oleh negara Rusia, Tiongkok, Hungaria, dan Korea Utara yang keempat, Social Responsibility Theory A. dasar pemikiran bahwa kebebasan PERS harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat B. kebebasan PERS dibatasi atas dasar moral dan ketika C. PERS harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu yang D. prinsipnya bahwa kebebasan PERS harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan PERS memiliki kewajiban yang bertanggung jawab kepada masyarakat E. cenderung berorientasi kepada kepentingan umum sistem ini diaduk oleh negara Amerika Serikat dan Indonesia